Presiden Rusia, Vladimir Putin mengumumkan rencana untuk meningkatkan pengeluaran belanja militernya sebesar 25 persen, jadi anggaran tertinggi yang pernah tercatat. Lewat kebijakan baru itu, nantinya anggaran pertahanan Rusia ditargetkan mencapai rekor 13,5 triliun ruble atau sekitar 2.213 triliun rupiah pada tahun 2025. Melonjak 3 triliun ruble lebih banyak dari yang disisihkan untuk pertahanan tahun ini. Ekonom menyebut peningkatan anggaran ini merupakan keynesianisme militer, ditandai dengan peningkatan signifikan dalam belanja militer yang berdampak pada inflasi. Jika digabungkan, pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan akan mencapai sekitar 40 persen dari total pengeluaran pemerintah Rusia. Namun dampaknya rancangan anggaran, belanja sosial diperkirakan akan turun sebesar 16 persen. Dari sebelumnya dipatot 7,7 triliun ruble atau 1.257 triliun rupiah di tahun ini menjadi 6,5 triliun ruble setara 1.061 triliun rupiah pada tahun depan. Putin siap gunakan nuklir Adapun lonjakan anggaran belanja militer ini, kemungkinan besar bakal dialokasikan Putin untuk mengembangkan program nuklir andalannya. Mengingat baru-baru ini, Rusia resmi mengesahkan doktrin baru terkait penggunaan senjata nuklir Rusia yang lebih luas, dengan tujuan menyerang negara-negara musuh yang berani menyerang negara itu. Kebijakan tersebut disahkan setelah Presiden Vladimir Putin menggelar pertemuan dengan Dewan Keamanannya, serta menyepakati masalah tersebut dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Doktrin nuklir baru ini memungkinkan Moskow menggunakan senjata nuklir untuk menangki serangan negara-negara non-nuklir yang didukung negara berkekuatan nuklir. Adapun kebijakan baru ini berlaku untuk Ukraina, negara non-nuklir yang belakangan ini kerap menerima dukungan militer dari Amerika Serikat dan negara-negara bersenjata nuklir lainnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!